Satu unit trup bermuatan semen terguling di tengah jalan desa Palampitan Hilir, kejambatan Amuntai Tengah, kebupaten Hulu Sungai Utara. Akibatnya saat lalu lintas di simpang empat tersebut, sempat terjadi macet. Dan selengkapnya akan disampaikan Rekan Reni Kurniawati, jurnalis Banjarmasipos yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Reni. Iya deh. Rekan Reni bisa Anda informasikan seperti apa kronologi dan penyebab sebenarnya truk bermuatan semen tersebut bisa terguling? Iya terima kasih deh ya. Bisa kami informasikan bahwa satu unit truk ini terguling tepatnya berada di jalan desa Palampitan Hilir, kejambatan Amuntai Tengah, kebupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Disebabkan karena badan jalan di jalan desa Palampitan Hilir ini mengalami kerusakan yang sudah sangat parah. Dalam satu minggu terakhir setidaknya ada lima truk yang sudah pernah terjebak ke dalam lubang jalan yang sangat dalam ini. Truk ini memang tadi malam sempat berjalan mulai dari Kabupaten Tabalong menuju ke Banjarmasin sekitar pukul tengah malam. Lalu kemudian karena ban sebagian belakang sebelah kiri melewati lubang yang sangat dalam sehingga menyebabkan truk tersebut terguling ke arah sebelah kiri. Beruntung saat terjadinya kejadian tersebut memang sudah dalam kondisi sepi karena sebelumnya di bagian kiri jalan terdapat banyak sekali pedagang penjual makanan yang buka pada saat malam hari. Namun karena sudah lewat tengah malam akhirnya aktivitas warga di situ juga tidak ada sehingga tidak menyebabkan adanya korban akibat kejadian tersebut. Nah saat ini pada pagi hari memang menunggu adanya alangkutan berat baru bisa dilakukan evakuasi baik dari muatan yang dibawa berupa semen dan sekaligus dari unit truk yang sempat terguling tersebut. Dari Polres Hulu Sungai Utara juga melakukan pengaturan lalu lintas karena lalu lintas juga sempat terhambat dan mengalihkan jalur lain menuju pasar sejumput dan juga ke kelurahan Sungai Malang. Lalu selain di jalan desa Palampitan Hilir ini apakah ada jalan lain yang juga mengalami kerusakan serupa? Ya kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa dikatakan tahun ini merupakan kerusakan terberat karena memang menjadi jalur alternatif bagi para angkutan berat bertanase besar yang mengangkut semen karena adanya perbaikan jembatan di Kabupaten Tetangga yaitu Kabupaten Balangan. Rencananya pengalihan jalan ini berlangsung hingga bulan Maret 2022 nanti. Dengan adanya lalu lintas angkutan bermuatan tanase yang tidak sesuai dengan kualitas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka menyebabkan beberapa ruas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerusakan parah. Selain di desa Palampitan Hilir kerusakan parah juga terjadi di Kelurahan Paliwara dan juga di desa Pinang Habang yang menyebabkan oprit jembatan sempat terturun sekitar 30 cm dari posisi seharusnya. Lalu upaya apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan tersebut, Reni? Lalu lintas kendaraan bertanase besar ini memang sebenarnya tidak lepas dari tanggung jawab dari PT.KON sendiri yang merupakan perusahaan semen yang memang mengangkut semen dari Kabupaten Tabalong menuju Banjarmasin yang menggunakan jalan milik pemerintah dan untuk sejauh ini dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan pemanggilan terhadap PT.KON sendiri namun dua kali dilakukan pemanggilan tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan sendiri. Beberapa waktu lalu dari Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Sahrujani juga turun langsung ke lokasi bekerjasama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional melakukan pemantauan langsung terhadap beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan hingga akhirnya dilakukan perbaikan jalan sementara untuk di Desa Pinang Habang, Kecamatan Amutai Tengah. Namun untuk di khusus di Desa Palampitan Hilir sendiri masih akan menunggu tindakan selanjutnya ke depan apakah akan dilakukan perbaikan atau tidak. Ya, lalu masih dari pantauan Anda Reni, apa pengaruh untuk warga dengan adanya kerusakan jalan dan lalu lintas angkutan bermuatan seperti ini? Ya, pengaruh terhadap warga Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri pastinya sangat banyak selain juga mengurangi kenyamanan dari lalu lintas warga juga beresiko menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu juga mengurangi pendapatan dari para pedagang yang berjualan di sekitar pinggir jalan desa yang mengalami kerusakan. Karena biasanya memang di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersinggah ke warung ataupun tempat-tempat perdagangan itu mereka menggunakan bahu jalan untuk memarkir kendaraan roda 2. Dengan adanya kerusakan jalan ini, beberapa bahu jalan bahkan teras dari rumah warga sendiri sebagian digunakan untuk lalu lintas karena untuk menghindari jalan yang rusak di bagian tengah. Demikian deh. Baik, terima kasih Rekan Reni Kurniawati untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!